Jadi bertani itu, ketika dengan sebuah teknologi, maka akan hasilnya lebih baik, perkembangannya jauh lebih baik, dan hasilnya insya Allah jauh lebih efisien, jauh lebih murah. Assalamualaikum, Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita lagi ada di gubuk sederhana. Kita lagi bincang-bincang bersama teman-teman kita, saudara kita yang jauh-jauh dari sekarang. Sekarang, hadir untuk kita silaturahmi, menjalin hubungan lebih dekat dan lebih akrab. Seperti kemarin yang sudah kita bahas tentang bertani sehat dan menyehatkan itu memiliki empat pilar. Jadi pilar yang pertama itu adalah iman, pilar yang kedua adalah tanah yang baik, pilar ketiga adalah varietas yang baik. Nah sekarang pilar keempat, sebagai pilar fondasi terakhir dari bertani sehat dan menyehatkan, yaitu sebuah teknologi. Jadi pertanian mau maju, pertanian yang baik, pertanian yang sukses, itu adalah mendukung sekali dengan sebuah teknologi pertanian. Masalahnya hari ini, banyak sekali teknologi-teknologi pertanian yang dimiliki oleh petani-petani kita hari ini, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada menjadi sebuah industrialisasi pertanian. Dan petani-petani kita hari ini, banyak sekali ketertinggalan dari sebuah teknologi pertanian. Contoh di dunia luar saja, kayak kemarin, kami dari Thailand gitu ya. Di sana, saya melihat durian, itu betul-betul nikmat sekali. Enak sekali, besar-besar dan segala macam, bijinya kecil, luar biasa. Buahnya nggak besar-besar amat, tapi dalamnya itu isinya dagingnya tebal-tebal gitu ya. Nah ternyata ketika diskusi, ngobrol, segala macam, ya itulah sebuah teknologi pertanian. Untuk menjadikan bibit itu menjadi lebih baik lagi gitu, bibitnya menjadi lebih berkualitas lagi dengan sebuah teknologi. Bahkan kemarin di Malaysia saja, nyiram alias mupuk gitu ya, itu sudah tidak lagi manual, pakai kita tanki gendong, digendong gitu ya. Sekarang mereka sudah pakai drone untuk nyiram itu gitu. 15 menit 1 hektare selesai dengan drone. Coba dengan tanki gendong, memang betul itu jauh lebih baik teknologi itu berkembang. Jadi mungkin zaman kakek nenek kita, dulu masih pakai tanki gendong. Tapi zaman sekarang jangan terus pakai tanki gendong juga gitu loh. Ada banyak teknologi yang memang kita bisa lakukan untuk mengembangkan itu menjadi sebuah industrialisasi yang efektif dan efisien. Yang akhirnya menekan kos produksi yang luar biasa mahal. Naikin drone untuk ngejar 1 hektare itu kurang lebih sekitar 400-500 ribu biayanya. Dengan manusia, mupuk 1 hektare itu bisa 600 ribu, bahkan sampai 1 juta, 200-an. Itu kan satu hal yang sangat jauh sekali gitu loh. Itu dari segi pupuk. Belum lagi dari segi pembibitan. Belum lagi dari segi olah-lahan. Olah-lahan di kita masih ada teknologi mancul. Mancul gitu kan, manual. Karena masih banyak tukang pacul di kita yang sangat luar biasa tenaganya. Tapi kalau saya suruh macul, aduh, sudah nggak mungkin gitu bisa melakukan itu. Nah, teknologi itu yang harus dirubah, yang dikembangkan menjadi sebuah pengembangan zaman di mana ketika kita ingin bajak sawah, ya mbak-mbak kita baguslah dengan alamnya, dengan membajak menggunakan sapi, menggunakan kerbau. Di zaman itu. Tapi sekarang, udah nggak efektif. Coba seandainya dia punya 10 hektare aja dengan kerbau atau dengan bajak sapinya. Sapinya udah lempoh itu. Udah nggak bisa lagi ngebajak gitu loh. Tapi hari ini, dengan sebuah teknologi pertanian yang ada, bajak sapi, ya sudah bisa dilakukan sama dia dengan menggunakan traktor. Sudah bisa dilakukan dengan mesin. Bahkan kemarin kami demo plot di sini, adalah salah satu perusahaan traktor itu, enak sekali tinggal duduk manis di atas traktornya, itu kecil. Tinggal mainin. Ih, saya bilang enak banget ya. Zaman sekarang ini saya bilang gitu. Jadi bertani itu, ketika dengan sebuah teknologi, maka akan hasilnya lebih baik, perkembangannya jauh lebih baik, dan hasilnya insyaAllah jauh lebih efisien, jauh lebih murah. Nah, disinilah pilar keempat tentang sebuah teknologi pertanian. Tapi jangan menghindari sebuah teknologi pertanian Qur'an, yang sangat luar biasa, yang diajarkan oleh Allah. Contoh salah satunya yang setelah kita lakukan di pondok kita, dan di berbagai macam pondok kita yang lain, itu dengan meranam kurma. Di pondok kita dulu tidak ada air sama sekali. Bahkan dikenal di desa ini itu tidak akan ada air. Tapi Alhamdulillah, dengan adanya kurma, kita bisa menghadirkan air yang sangat luar biasa. Sekarang air berlimpah ruang dengan rakyat pondok kita. Ini salah satu teknologi pertanian yang Allah ajarkan di dalam Qur'an. Bagaimana kita mendapatkan air yang banyak dengan cara apa? Menanam kurma. Jadi kalau ada hari ini nanam kurma, kemudian nanam tanaman-tanaman akar serabut seperti bambu dan segala macam, itu bagus untuk menghadirkan air dan menyimpan air di situ. Jadi teknologi pertanian itu harus dikembangkan ke arah sana. Dan jangan lupa di teknologi pertanian di dalam Qur'an pun, Allah mengajarkan itu. Allah memerintahkan kita untuk terus berkembang sesuai dengan zamannya. Bahkan sekolah saja, mendidik anak saja, kita harus disesuaikan dengan zamannya. Ya mungkin zaman mbah-mbah kita zaman dulu dengan bajak sawah menggunakan sapi masih relevan. Tapi kalau hari ini, ya belum tentu menjadi relevan. Dan bahkan mungkin tidak relevan lagi membajak sawah dengan menggunakan sapi atau kerbau. Nah hal-hal yang kayak gini, ini yang harus kita educate kepada teman-teman petani, yuk. Hal yang harus berkembang. Dengan bermacam macam-macam teknologi. Nah hari ini teman-teman Lumbung, salah satu teknologi yang kita kembangkan adalah dengan teknologi mikroorganisme. Jadi bagaimana kita mengembangkan teknologi mikroorganisme untuk supaya tanah itu menjadi gembur. Tanah itu menjadi subur. Tanah itu kita isi dengan mikroba-mikroba. Yang sehingga ketika kita bajak, ketika kita macul, ketika kita itu tidak capek, tidak berat, tidak keras. Kenapa? Karena isinya mikroba semua yang ada di sana. Nah, kenapa hari ini banyak sekali teman-teman petani kita maculnya keras, bajaknya keras, dan segala macam. Karena mikroba dalam tanah sudah tidak ada. Tanah kita sudah mulai padat. Yang akhirnya tanah-tanah itu menjadi keras, tandus. Baru kering sedikit, tidak ada hujan, meletak. Tidak ada hujan, keringnya luar biasa. Karena tanahnya sudah bisa tidak menyimpan air. Kualitas tanahnya berubah. Dan akhirnya ketika hujan datang, itu yang terjadi banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena tanahnya sudah tidak bisa menyerap air. Tanahnya sudah tidak bisa menyimpan air lagi. Karena tidak ada mikroba di dalam tanah, tidak ada teknologi-teknologi pengembangan mikroba di dalam tanah. Bahkan cacing pun tidak ada di dalam tanah kita hari ini. Gitu loh. Karena cacing sudah mulai jarang. Bisa teman-teman bisa cek di dunia pertanian kita hari ini, sawah-sawahnya yang bambah-bambah kita jaman dulu. Cacing di mana-mana banyak. Sekarang tidak ada lagi. Cacing, hilang cacing itu. Sudah gitu. Apalagi yang ada di sawah hari ini sudah mulai banyak hilang. Ikan. Zaman saya masih kecil. Itu ketika kita habis panen. Gitu ya. Panen padi. Ke sawah itu dapatnya belut. Bisa dapat ikan, apa. Segala macam. Gabus. Hari ini coba cek di sawah-sawah kita. Gak ada. Yang akan belut. Yang ada ular banyak. Gitu loh. Dan ular pun sekarang sudah mulai jarang. Karena ekosistemnya sudah mulai hilang dan rusak. Gitu. Nah, teknologi itu menjadi penting. Sekarang ini untuk berinovasi, menyuburkan tanah kita, menyayangkan tanah kita dengan mikroorganisme yang kita lakukan. Dan pasti kita harus berkembang dengan dunia teknologi yang berkembang hari ini dunia pertanian kita. Bisa dengan macam-macam caranya. Bisa dengan drip water system. Bisa dengan, apa nama, jondir. Bisa dengan bajak dan lain sebagainya. Menggunakan teknologi yang berkembang seperti hari ini. Termasuk penyiraman hari ini sudah menggunakan drone. Mungkin ke depan ada yang lebih keren lagi. Pemupukan tidak menggunakan drone. Mungkin dengan udara atau apa dari osok. Kita gak pernah tahu gitu loh. Padahal peneliti-peneliti kita ini hebat-hebat. Luar biasa dan dunia terus berkembang. Jadi, insya Allah, kita sebagai petani harus berkembang ke sana kalau kita gak mau kegilas oleh zaman. Kita sebagai petani tidak boleh kalah dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Petani boleh tinggal di desa. Petani boleh besok. Tapi petani tidak boleh tertinggal oleh perkembangan teknologi yang ada di dunia pertanian hari ini. Apapun itu bentuknya dan bagaimanapun caranya, petani harus update di situ. Bagaimana cara mengupdate dunia pertanian? Silaturahmi. Berteman, kunjungan, segala macam. Banyak sekali silaturahmi-silaturahmi yang bisa kita temui. Banyak sekali teknologi-teknologi hari ini yang bisa kita lihat di Youtube, di Facebook. Bahkan kita bisa kunjungkan silaturahmi kemana saja gitu. Nah, hari ini bisa kita lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang dunia teknologi pertanian sebagai empat pilar kita. Jadi teman-teman sekalian tolong fahami dan camkan dan pegang empat pilar ini agar petani-petani bisa menjadi petani yang berkah, petani-petani yang sukses, petani-petani yang memang ingin menjadikan dirinya petani yang Indonesia menjadi negara yang kuat luar biasa seperti kita seperti zaman dulu. Terima kasih. Jangan lupa bertani sehat dan menyehatkan. Salam dari Lumbung Bumi, IBIS GCNI Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.